Di tahun 2022, Indonesia mengungguli kebanyakan negara lain. Dasar-dasar ekonomi makro kita kuat dan kondisi politik kita stabil dan ini untuk mencegah dan menjaga harga-harga supaya tetap stabil dan tentu meredam dari gejolak keuangan dan energi global. Di bulan ketiga, pertumbuhan kita tumbuh di 5,72 persen. Sektor industri non-migas menjadi penyumbang terbesar perekonomian nasional, terutama industri mesin dan peralatannya, industri barang logam, komputer, elektronik, peralatan optik dan elektrikal, hingga industri alat transportasi. Sektor ekonomi digital juga tumbuh baik di tahun ini dengan pertumbuhan volume barang dagang sebesar 22 persen. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh rakyat kecil dan ramah lingkungan, inklusif dan sustainable growth, itulah tujuan yang ingin kita capai. Pemerintah, masyarakat swasta, dan para pemangku kepentingan di Indonesia perlu sepakat untuk mengutamakan kebutuhan rakyat banyak. Partai Golkar selalu proaktif mendengarkan dan mencari tahu hal-hal yang menjadi aspirasi rakyat. Apapun yang kita lakukan, keberhasilan pembangunan ekonomi selalu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan manusia untuk bekerja dan berkarya. Untuk daya tahan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu daya tahan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bekerja, membangun kesejahteraan. Kita juga harus berada di ganda terdepan secara domestik dan internasional untuk siap menghadapi tahun 2023 dengan optimis, namun tetap waspada. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi industri, teknologi hijau. Semua dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo tentunya sejalan dengan landasan Partai Golkar, yaitu membangun untuk semua. Terima kasih telah menonton!